Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya mak seperti janji kemarin nge-revisu karbunya honda RS125NX4 karbunya semenegadini CC1 selawih karbunya semenegadini Hora umum langsungnya dibuka ya mak si rokokku ganggu tereng-teng jadi karbunya ini ya mak PJ35 JAPAN karbunya seperti ini mak kodenya R20ABVB2 tapi eh kok kayak enak ini ya apa coplok ya aslinya yang tahu bisa komen ya apa ininya lepas ya soalnya dapetnya cuma ini ya gak ada ininya pembuangan bensin terus ini ada yang aneh ini mak ini apa dipasangin sendiri sama orang Jepang ya apa memang copotan honda RS itu seperti ini atau bagaimana aku yuk gak tahu mak ini mungkin untuk apa ya untuk oli kali ya masa oli disini tapi ya mungkin saja ya ini yang bikin orang Jepang Jepang sana mak oke kita buka mak ya ready oke dimulai dari skep dulu ya mak masih ada oli nya bekas baret ini kodenya oke kodenya oke ini 60 K60 aku beli karbu ini langsung datangin dari negeri konoha negerinya naruto itu dengan harga 2,5 juta kelasnya second second harganya 2,5 juta dan porakui duit segitu buat aku beli sukocoh-sukocohan atau sukocoh-sukocoh tenanan wis oleh mak besok hanyar bisa ini 2,5 juta cuma dapatnya second rapopo ini eh sekep kayak gini sih ceblok abar larang ceblok ya kukut kode jarumnya kameraku raglum fokus mak wistak wacanya ayah mau pagi r1369g enggak pakai gg oke lanjut penampakan karbunisia eh seperti ini emak ini diolesi oli maka ruang jepang mak benerata yang ingin paling ini kok ada kayak titik ini ya mungkin dulu sama honda ah mah udah sama yang bikin karbu ini mau dibikin power cerot mungkin tapi enggak jadi atau gimana aku enggak tahu ya fokus-fokus pengetok ini jaminan ori dari negeri Maria Uzawa cepat dulu buat teman-teman yang mau atau pengen karbu copotan langsung dari Jepang bisa DM di Instagram ya buat yang serius ya soalnya aku ini enggak ada enggak langsung stok ada enggak ya tapi harus nyari-nyari dulu di Jepang sana kebetulan adikku sudah tiga tahun kerja di Jepang jadi yang nyari kan adikku jadi kurang lebih seperti itu ya riwayatnya dapetnya karbu ini keliling pelosok-pelosok nyari karbu misalkan temen-temen pengen PWK 38airstrike atau PWK apa atau karbu TM atau TMX asli dari Jepang copotan bisa di app di Instagram tapi ya untuk harga second ya enggak ngotak Mak kalau sayang harga yang asal duit mending beli baru diindu banyak karbu kalau sayang duit mending beli diindu ya baru harga segitu itu sudah dapat baru sukocok sukocok atau opo lah pokok karbu pola wis pokoknya diindu banyak kalau yang sayang duit untuk harga segitu ya untuk kelas second ini lumayan nggak ngotak harganya untuk mangkok iya kodenya itu ya 262 sama tiga strip 2 terus dalemannya seperti ini ya cek tak copotnya pelampungnya Mak Aduh cek pelampung seperti ini ya Mak kodenya ini disini B12 kalau 34 B itu kode biaya ini kalau untuk pelampung B12 terus lanjut di main jet-jet orang di kencangnya maru bakulih main jetnya unik ya gitu mak jadi bawaan ini tapi bawaan opo emang main jetnya gini ya aku nggak paham memang ini ukurannya 168 kelihatan gak pokoknya 168 ini dalem ini legok terus bolong lubang ukurannya main jetnya 168 Terus untuk pilot jet aduh pilot jet indelep pilot jet ukurannya bentar tak copotnya dulu Mak iya pilot jet ukurannya 48 kok yuk punya EPWK ya pilot jetnya terus untuk nozzle aduh aku rasa nyeput nozzle ini Mak ini apa aku pakai up kunci PL yang kembang itu emak kek kocil banget aku gantung ya Mak jadi juga tak copot caranya nyobot bi tapi saya bisa dicopot sih Oh Iki nyobot ininya Mak kalau ini nggak bisa dilepas ya Mak ya tuh ya ini loh kelihatan gak tau nah itu loh yang melengkung ini yang melengkung ini seret sepaket sama head nozzle nya itu bisa dicopot tapi kalau ini nggak bisa dicopot ya jadi kunci L ini untuk melepas yang ini tadi head nozzle yang ini nah yang itu sepaket tapi kalau yang ini nggak bisa dicopot kalau PPG kan yang dicopot yang ini bisa dicopot kecil-kecil lepikus itu sini dalamnya ada kodenya satu tapi kok titik Ewo kemen satu nul Oh ya kurang lebih karbonnya seperti ini PC 35 Uyo belum afkel kalau belum diukur terima kasih tetap pora nah yusku i35 oke coy kalau 34 itu itu pabrikan ya mak bukan copotan motor ya tapi ya jangan salah ya kalau copotan honda RS 125 NE keempat itu pg-35 sama pg-38 seingatku setauku juga segitu kalau 34 itu copotan eh kok copotan pabrikan untuk universal ini enggak ada power jetnya ya ya segini karbunya buat teman-teman yang mau ngadu top speed bener-bener ngadu top speed ya aku rekom pakai karbu ini pertama VM terus PE PWM TM sama PJ pokoknya itu rekomendasinya untuk adu bener-bener ngadu top speed ya kalau ada yang teman-teman beli karbu PWK KX85 atau PWK KX100 untuk motor yang buat ngadu top speed itu berarti jenengan kurban kurban dari bakul ya enggak tahu ya kan kurban dari bakul yang pokoknya ya ada wis karbu PWK itu kan dari basic karakternya kan buat motor cross kayak pk-38 airstrike itu kan motor cross CR500 kalau enggak salah pk-85 pk-100 ataupun tmx-tm sama tmx beda ya tmx itu ada yang di rg-gama 500 ada yang di jizet jizet apa-apa ya lupa loh pokoknya itulah kalau untuk bener-bener ngadu top speed ya itu tadi ya Pertama VM terus PE itu bagus buat top speed terus PWM terus TM yang karbu kota itu terus PG ini sama satu lagi dilurtu itu itu pabrikan itali itu bener-bener buat ngadu top speed ya ini Mini-dare k者 ngografis Lee dan skateri target kegungちは In constipat Vik ps paper berbatin selalu sebelumnya Hai aku lilly yes pokoknya sejenis itulah buat ngadu buat keros itu kalo buat ngadu top speed ya aku langeピcuknya ya kayak gini PC jadi kurangaveh seperti itu ya teman-teman reviewnya kalau minta direviewkan atau dijelaskan video tentang apa komen ya nanti bisa tak bikinkan insyaallah tiap minggu kalau gak sibuk sementara gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh